Dari rekaman kamera pengintai gerombolan bermotor tiba-tiba datang dan menyerang empat orang pengendara ojek online yang sedang mangkal di kawasan Jalan Japati Kejamatan Coblong, Kota Bandung. Beberapa para pengundi ojek online kabur, namun dua orang yang tertinggal di keroyok segerombolan kelompok bermotor dengan ranting dan batu yang berada di dalam selokan. Bahkan di antara pelaku ada yang membawa senjata tajam saat menyerang pengundi ojek online. Menurut ketua RT setempat, para pelaku dan korban sendiri bukan warga sekitar. Belum diketahui motif para pelaku menyerang para pengundi ojek online tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.